Oke guys kembali lagi di channel Insight Commerce INCNC Kali ini guys kita punya potongan kayu Bisa kemarin ya Kemarin kita ukir-ukir macam Nah kali ini kita akan buatkan sesuatu ya Disana ada mas Fahim Mas Fahim ini tolong buatkan sesuatu mas Fahim Oke kita akan pakai mesin CNC Router Pro ya Dari Inseco Oke bagi yang penasaran kita akan buat apa Jangan lupa di subscribe dulu guys Jangan lupa di subscribe Terus jangan lupa tombol like nya dipencet juga Nah untuk ini mesin ini kita pakai mesin CNC Router ya Nah mesin CNC Router ini harganya Rp 55 juta aja Ini bisa buat Ini guys kayu Kemarin kita potong akrilik juga bisa buat potong akrilik Bahkan buat keramik pun juga bisa guys Ini mesin potong serba guna Jadi yang berminat silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini Oke kita akan langsung mulai saja prosesnya Kita tunggu sampai prosesnya selesai guys Ini sepidanya sudah berputar Kita lihat lebih dekat ya Nah ini sudah mulai guys Nah kita bisa lihat Dia sedang mengukir ya Kita pakai mata ukir VBIT 90 derajat Ini kalau buat model V-carve ini cepat sekali guys Sampai jumpa Ini mau ganti mata Router ya guys Ini mau diapain lagi kita nggak tahu juga Kita nurut operator aja guys Ini mau dibuat apa kita nggak tahu Mau diganti mata Router apa ini yang bapain Endmill 3mm Oke kalau endmill biasanya kalau nggak potong ya di pocket ya guys Oke bagi yang penasaran sama harga mesinnya Ini harga mesinnya gak ingatkan Rp 55 juta aja ya guys Ini sudah komplit sudah ada mata Router bawaan Sudah ada colletnya juga jadi tinggal pakai Nah itu sedang proses Penggantian mata Router ya guys Dan ganti mata Routernya pun gampang guys Tidak repot Nah ini kita sedang proses penentuan Titik Z ya Titik Z Secara otomatis pakai Fitur Auto Z0 tool Dia auto mendeteksi Jadi kita nggak perlu lagi Untuk mengatur Posisi dari sumber Z Oke langsung eksekusi aja Bang Fahim Sub indo by broth3rmax Nah oke guys Jadi ini tadi hasil dari pocket Yang motif pertama ya Kita bisa lihat Itu memang ada sedikit Seperti serabut ya Ini karena tekstur dari kayu itu yang Memang ada serabutnya seperti itu Jadi perlu beberapa finishing Nanti akan kita finishing Dan ini kita sedang berada di Proses yang motif yang satunya Oke tetap di channel kami Jangan lupa like Dan subscribe ya Yang belum subscribe Oke guys Proses ini sudah selesai ya Proses pocketnya Ini tadi kita tinggal istirahat Dan kita akan mulai untuk Proses profile Untuk memotong dari kedua belah bentuk ini Oke itu spindle nya sudah jalan Kita mulai untuk proses pemotongannya Oke guys jadi tadi kita buat Asbak ya guys Kita buat asbak dari kayu Dengan dua desain yang satu bulat Ini ada gambar Serigala Kita ukir tipis-tipis ya guys Hasilnya seperti ini Dan yang Yang hexagon ini Seperti ini guys Nah Jadi kalau kalian suka dengan video ini Silahkan Like Comment dan subscribe ya Untuk yang berminat dengan mesin CNC router ini Ini harganya cuma 55 juta aja Untuk yang berminat silahkan Kontak kami di nomor WA di bawah Oke sampai jumpa di video kami selanjutnya And See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax